Sekarang di pertemuan kedua, segmen pertama, kita akan belajar beberapa teori tentang apa yang disebut sebagai rotasi, inversi, rotoinversi, translasi, dan juga glide. Pertama-tama kita mulai dulu dari unsur simetri yang disebut sebagai rotasi. Jadi, rotasi ini dinyatakan dalam angka yang disebut sebagai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di mana, sudut rotasi itu adalah pembagian antara 360 derajat dengan jumlah sumber rotasinya. Misalkan kita mempunyai sumber rotasi 2, maka itu adalah hasil pembagian dari 360 dibagi 180. Nah, di bagian bawah sini kita sudah melihat ada beberapa simbol. Di sini ada simbol 1, artinya bidang yang ini mempunyai sumber rotasi 1, karena dia tidak mempunyai sisi-sisi yang sama. Yang ini adalah mempunyai sumber rotasi 2, dinotasikan dengan bentuk ellipse. Di mana kita bisa lihat, ketika kita memutar bidang ini dengan besar 180 derajat, maka bidang yang atas ini akan dijumpai di sisi bawahnya. Kalau yang di sini kita lihat, ini adalah sumber rotasi 3, artinya ketika kita memutar 360 dibagi 3, 120 derajat, maka kita bisa mendapatkan bidang yang sama kembali. Kemudian ini adalah sumber rotasi 4, dinotasikan dengan persegi, ini sumber rotasi 6, dan seterusnya. Jadi, ini adalah bagaimana kita bisa menyebut sumber rotasi. Sebagai contoh, saya ambil gambar ini, jadi ketika saya punya bidang ini, kemudian bidang ini saya putar 90 derajat, maka gambar bidang ini akan menemui bidang yang sama lagi di sini. Kemudian saya putar lagi 90 derajat, akan mendapati bidang yang sama lagi. Begitu juga ketika saya mempunyai bentuk seperti ini. Jadi, kalau kita lihat di sini, gambar ini adalah persegi panjang, dimana untuk mendapatkan bidang yang sama di sini, saya harus memutar 180 derajat, sehingga saya mendapatkan bidang yang sama. Seperti itulah teori dari sumber rotasi. Kemudian, ini adalah contoh dari sumber rotasi 1, dimana ketika saya mempunyai angka 6 di sini, untuk mendapatkan angka 6 yang sama, maka saya harus memutar sebanyak 360 derajat seperti ini. Kemudian, yang di sini, ketika saya mempunyai 2 angka 6, kemudian untuk mendapatkan angka 6 ini, maka saya harus memutar sebanyak 180 derajat, sehingga disebutlah bidang ini mempunyai sumber rotasi 2. Maka, di sini kita bisa melihat bahwa sumber rotasi 2 adalah perputaran setelah 180 derajat, kemudian ini adalah notasinya, jadi bentuknya seperti elips. Kemudian, ini adalah unsur simetri dengan rotasi 3, dimana kita harus memutar sebanyak 3 kali untuk mendapatkan bidang yang sama. Jadi, di sini, ini ada 3 angka 6, ketika saya memutar angka 6 120 derajat, maka akan saya dapati bentuk yang sama di sini. Kemudian, terus sampai 3 kali putaran untuk mendapatkan gambar yang sama. Kemudian, ini adalah contoh sumber rotasi 4, dimana saya mempunyai 4 angka 6 di sini, dan putarannya harus 90 derajat untuk mendapatkan gambar yang sama. Kemudian, ini adalah contoh sumber rotasi 3, dengan simbol ski 3, dan ini adalah sumber rotasi 6, dimana kita bisa melihat ada heksagonal di sini, heksagonal adalah bidang yang mempunyai 6 sisi. Ataupun di sini, ini mempunyai 12 sisi, ini juga mempunyai sumber rotasi 6. Nah, tetapi kita tidak menjumpai ada sumber rotasi 5, 7, 8, ataupun 12, karena dikenyataannya itu tidak mungkin dijumpai pada sistem kristal. Jadi, itu ada beberapa perkecualian. Kemudian, bentuk luar dari kristal itu terbentuk berdasarkan susunan geometri dari atom, dan harus terisi secara penuh untuk muncul di alam. Jadi, ada beberapa kekhasan dari sebuah atom, dimana tidak akan terbentuk sumber rotasi 5, 7, 8, ataupun 12. Dan ini adalah notasinya ketika kita akan menyatakan dalam 3 dimensi, dimana kalau bentuknya elit seperti ini, berarti di titik-titik ini adalah sumber rotasi 2. Kemudian, bila kotak seperti ini, maka ini adalah sumber rotasi 4. Kemudian, bila ada ski 3, maka ketika kita memegang sumber kristal grafisnya di sini, kita akan menjumpai sumber rotasi 3. Demikian juga, dengan yang ini, kita bisa melihat ada beberapa sumber rotasi 6, maaf, sumber rotasi 2, dan 1 sumber rotasi 6 untuk heksagonal. Kemudian, di sini ada gabungan yang disebut sebagai konsursi metri, yaitu rotoinversi, dimana rotoinversi adalah gabungan antara rotasi dan inversi. Coba diingat-ingat, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang inversi, dimana titik inversi adalah titik imajiner, dimana ketika kita mempunyai gambar seperti ini, kemudian ketika dilewatkan ke dalam sebuah titik imajiner, maka akan didapatkan benda yang sama. Jadi, ada beberapa notasi untuk menyebut rotoinversi, dimana ketika rotasi 1 ditambah inversi, ini disebut sebagai I, kemudian sumber rotasi 2 ditambah inversi, disebut sebagai M, kemudian sumber rotasi 3 ditambah I, ini disebut sebagai 3 dengan ada simbol di atasnya, kemudian ada 4 dan juga 6. Ini adalah sumber rotoinversi 1, dimana untuk mendapatkan gambar yang sama, berarti kalau sumber rotasi 1 saya harus memutar 360 derajat, seperti ini, kemudian saya lewatkan inversi, titik di tengah-tengahnya, maka gambar yang segitiga berwarna biru ini, bagian atasnya akan terlihat di sini, kemudian bagian yang di kiri atas akan terpantul di sini, kemudian yang kanan akan terpantul di sini, ini disebut sebagai rotoinversi 1. Jadi harus diputar 360 derajat dulu, setelah itu baru di inversikan. Gambar yang sama adalah seperti ini, ketika saya mempunyai A, untuk mendapatkan A aksen, maka saya harus memutar 360 derajat dulu, baru dilewatkan titik I, untuk mendapatkan A aksen. Selanjutnya, ini adalah sama, masih rotoinversi 1, ketika saya mempunyai apel di sini, kemudian saya ingin melihat apakah dia mempunyai rotoinversi 1, maka saya harus memutar dulu 360 derajat, kemudian baru dilewatkan ke bidang inversi. Ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan prosesnya untuk mendapatkan rotoinversi, dan ini adalah ketika kita melihat dari atas, jadi bidang ruang ini, kemudian dipotong, dilihat dari atas, maka akan terlihat seperti ini. Gambar yang ini adalah sama, ketika dipotong horizontal kanan-kiri, maka akan terbentuk gambar seperti ini. Kemudian ini adalah sumber rotoinversi 2, di mana saya harus memutar 180 derajat dulu, karena rotasi 2 itu adalah diputar 180, baru didapatkan gambar yang sama. Jadi di sini, notasinya adalah 2, kemudian ada garis di bagian atasnya, di mana sumber rotoinversi 2 itu setara dengan bidang cermin, dan M ini adalah notasi dari bidang cermin, ataupun mirror. Jadi ini contohnya ketika saya putar 180, kemudian saya dapatkan titiknya itu inversinya di sini, ataupun yang ini juga merupakan hasil inversi yang di sini. Kemudian ini adalah contoh sumber rotoinversi 3, di mana untuk mendapatkan bidang yang sama, diputar dulu 120, baru kemudian di inversikan. Simbolnya adalah segitiga, kemudian ada lingkarannya. Ini adalah sumber rotasi rotoinversi 4, contohnya adalah ini, jadi harus diputar 90 derajat dulu, kemudian baru di inversikan. Nanti kita akan belajar lebih detail ketika praktikum. Kemudian ini adalah sumber rotoinversi 6, ketika 6 berarti harus diputar berapa? Jadi 360 dibagi 6, 60 derajat, berarti harus diputar 60 derajat dulu, baru kemudian didapatkan motif yang sama. Setelah rotoinversi, kita masuk ke dalam sistem, ke dalam unsur simetri yang diswit sebagai translasi. Jadi translasi itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ketika misalkan saya punya tempat di sini, kemudian ketika saya berpindah ke tempat yang lain, ini yang disebut sebagai translasi. Dan translasi ini bisa berlangsung secara 2 dimensi, ataupun 3 dimensi, tergantung dari operasinya. Ini adalah contoh translasi 2 dimensi, jadi ketika saya punya titik A, kemudian saya pindah 2 ke bawah, kemudian baru ke kanan 1 kali, ini yang disebut sebagai translasi 2 dimensi. Ketika 3 dimensi, maka kita bisa lihat di sini, saya punya sumber bidang kubus, kemudian kubusnya bergeser, kemudian bergeser ke atas, ini adalah translasi dalam 3 dimensi. Dan yang terakhir, kita punya unsur simetri yang disebut sebagai glide. Jadi glide ini adalah gabungan antara refleksi, ataupun perseminan dengan translasi. Jadi saya harus mencerminkan dulu, kemudian baru digeser translasi. Digeser 1. Contohnya daun ini, jadi dicerminkan dulu, baru digeser. Kemudian untuk mendapatkan yang sama, ini juga ama, dicerminkan dulu, kemudian digeser. Ataupun ketika saya mempunyai kaki seperti ini, dicerminkan dulu kakinya, kemudian baru digeser. Demikian yang bisa saya sampaikan, jika kurang jelas, nanti kita diskusikan ketika saya tak muka. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.